Terima kasih dari Gopas TV Saya sampai sekarang pun masih mempelajari Mengapakah di kedalaman 839 Terhadap pecahan-pecahan yang ada Itu seharusnya kan muncul di permukaan Betul gak ada yang muncul di permukaan Maaf saya gak akan memahas masalah itu Karena itu jauh di luar jangkauan dari pengetahuan saya Tapi yang jelas inilah yang kami temukan Di sekitar barang-barang pecahan ini Saya tidak tahu pastinya dimana Tapi yang jelas Tansu Warhaun mendapatkan Apakah mungkin di depannya sini atau di sini atau di sini Nah ditanyakan kembali Dengan pecahan ini Kira-kira kenapa? Musibah yang dapat terjadi Kembali juga saya sampaikan Bahwa kapas selam di dunia Itu maksimum 500 meter Untuk posisi yang tidak diizinkan untuk dalam lagi Jadi kalau lebih dari 500 meter Maka dia akan merasakan mengalami deformasi Apa deformasi? Kalau ini aqua misalnya ini Ya langsung Kayak perubu pak Ya kayak perubu Ya langsung pers Begini Terus ingat Mengapa kok sampai Terjadi pecahan seperti begini Ingat beratnya adalah 1300 ton Kalau diisi penuh Dengan air Dan lain-lainnya Karena kita tidak menyelam Itu kurang lebih 1450 ton 1450 ton Dengan kecepatan yang ada Beratnya yang ada yang tadi saya sampaikan Bisa 10 meter per detik Kecepatannya Nah begini Setelah 300 meter 400 meter Dia akan mengalami Deformasi bentuk Bayangkan kalau dia menghunjam ke bawah pak Tidak jauh-jauh pak sekarang Gelas ini pak Jatuh Kira-kira gimana pak? Jadi ini memang gelas Ini memang gelas Tetapi dengan kedalaman 830 Dengan kecepatan Dan anggaplah 10 meter per detik Kira-kira bagaimana pak? Setelah mengalami deformasi Karena pelaburi didalaman Yang diizinkan Selesopo misalnya ini Ini mampu Dibasukkan KM Hanya 10 meter Tapi kalau sudah 15 meter Maka dia akan deformasi Berarti kalau deformasi Dia akan Ngedak Ininya bisa Lepas Sehingga maka kalau kita di dalam pesawat Habis diminum tidak sedikit Dia akan Mengkeret Oh bosan yang mengkeret Mengkeret Begitu Nah ini terjadi pada kapal kita Sehingga Sudah kecepatan tinggi Deformasi Kena dasar laut Maka akan Terjadi pecahkan seperti ini Terus pak ya? Itu yang pertama jawabannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.